Saudara Gunung Api Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi dengan tinggi kolom erupsi teramati 50 meter dari puncak kawah. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah juga kembali erupsi dengan mengeluarkan material vulkanik awan panas kuguran pada minggu siang. Erupsi Gunung Merapi terekam kamera pengawas balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan biologi Yogyakarta. Di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah minggu siang, BPPTKG Yogyakarta mencatat awan panas kuguran Gunung Merapi terjadi pada pukul 13.11 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 143 detik. Awan panas meluncur sejauh 1.500 meter dari atas puncak dan mengarah ke barat daya ke hulu Kalibebeng. Sementara itu aktivitas vulkanik yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga khususnya di sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan potensi guguran susulan serta potensi adanya banjir lahar dingin seiring tingginya intensitas hujan di sekitar puncak Merapi. Sementara itu aktivitas vulkanik Gunung Api Ilelewotobi laki-laki di kecamatan Pulanggitang, Kabupaten Flores Timur kembali terjadi. Hingga minggu pagi tercatat 4 kali letusan disertai erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 50 meter dari kawah, puncak kawah. Selain itu teramati 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.000 meter mengarah ke utara dan aliran lava arah timur laut sejauh 4 kilometer. Hingga saat ini Gunung Ilewotobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Ilewotobi laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi Gunung Ilewotobi laki-laki dan sektoral 6 kilometer ke arah timur laut. Masyarakat di sekitar Gunung Ilewotobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Ilewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.